dan untuk sponsor kita malam hari ini ada Suzuki Arista Tanyumbinang lalu ada Tropical Coach tuh barangnya udah dipajang habis tak nanti kalau hilang berarti tau ya siapa ya dia, dia lalu ada Barista Coffee Shop wih, polornya mana yang belumanya ada Pertemperenjat lalu ada Dust Bobby & Dick dan one and only 5.0 Youtube Channel wuh, banyak yang tersaya oke, jangan tak berpanjang lepas lagi saya akan panggil tamu kita yang pertama dia adalah seorang wanita bukan laki-laki ya jelas lah terus perawakannya cakep manis, namun tidak ada kumis oh dia lagi live ya dia adalah salah satu owner Coffee Shop yang ada Tanyumbinang owner Barista Coffee Shop, siapa lagi pukul bukan tepuk tangan dulu Teresia Irna teresia Irna ayo Mbak silahkan mik yang mana oh iya, oke thank you kan gue gue oh duduk ya capek ya silahkan duduk lesainin aja silahkan ya silahkan ya udah satu bulan setengah ya udah satu bulan setengah ya gak ketemu oke Mbak Teresia Irna ini saya mau nanya nih sebelumnya nih Mbak Teresia Irna ini kan seorang owner Coffee Shop yang ada Tanyumbinang berarti pecinta kopi iya dong sayangnya sama kopi gak pacaran gitu udah nikah udah nikah terus Mbak Teresia Irna ini tahu Creative Space ini ini kan dari edisi ke tujuh nih Creative Space nih Mbak Teresia Irna ini tahu Creative Space dari edisi keberapa? dari edisi pertama wuih dari edisi pertama tepok tangan dulu dong kalau boleh tahu bisa tahu dari mana ya? karena kita tetanggaan hehehe jangan buka juga tentang tetanggaan orang-orang sih kecil enak baru disebut ah karena tetanggaan ya masa tetangga nggak tahu tetangga masa gitu tetangga masa gitu ya tetangga masa gitu ya karena walaupun sesama owner pengusahaan kita tetap support ya bukan gotok-gotokan tepok tangan dulu buat ADCR maupun mayat banget ya terima kasih Bapak Putra apa nama Youtubenya? Hendrissa Putra? present hehehe oke untuk tangan buat Hendrissa Putra dulu beliau adalah orang di belakang layar kita tanpa beliau kita ya nggak apa-apa sih saudara hehehe lalu Mbak Teresia Irna kan dari Sisi pertama ya udah tahu Creative Space terus eee kita langsung ke topik pembicaraan aja Mbak Endo kan? eh Mbak Endo kan dari Biasanya Mbak Teresia Irna diundang ke sini kita untuk menanya-nanya nih karena sebagai entrepreneur muda yang berani membuka sebuah coffee shop loh bukan ganti kopi ya coffee shop yang ada dan kayaknya one and only di Tanjung Pinang bener nggak sih? masih banyak yang lainnya? banyak kok coffee shop yang ada di Tanjung Pinang ini nggak cuman barista aja ada beberapa bahkan barista bukan yang pertama juga di Tanjung Pinang untuk spesiality yang single origin bukan yang pertama oh bukan yang pertama tapi yang? yang kesekian kesekian iya mau jadi kesekian dulu hahaha kalau ini nih kata orang ya ini kata orang kata orang kata orang ya gak tau ya kata dia ya hahaha kata orang kalau buka usaha di kota Tanjung Pinang ya terutama coffee shop ya katanya itu susah-susah gampang bener apa nggak sih kalau mendorong Mbak Teresia? kalau bukanya sih gampang kalau bukanya gampang? bukanya gampang bukanya gampang buka suatu usaha itu gampang tapi mempertahankan suatu usaha itu yang susah ah si kayak pacaran berarti ya iya membuka hati itu gampang untuk mempertahankan susah kita kasihan yang jomblo hahaha gak salah mau cadang itu berarti susah-susah gampang ya berarti kita bukanya gampang cuma menjalankannya kalau mendorong Mbak Edang nih eh Mbak Teresia Mbak Edong mulu sih yang disebutnya kira-kira nih kian-kian untuk bertahan di usaha coffee shop di Tanjung Pinang itu apa sih Mbak Edong maksudnya Mbak Edong tuh kian-kiannya apa nih? supaya coffee shop Mbak Edong di Tanjung Pinang ini bertahan gitu? doa doa itu pasti iya doa itu pasti doa itu pasti yang kedua yang kedua itu konsisten 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 gak berarti kata sepertinya dalam arti jaga rasa jaga pelayanan service kalau yang aku lihat di Tanjung Pinang ini untuk service masih kurang ya dalam artian customer diberikan customer datang ke shop kita customer kita itu dibilarkan gitu aja maksudnya ya datang-datang aja yaudah seakan-akan ya seakan-akan customer yang butuh kita tapi bukan kita yang butuh customer itu yang harus yang harus dijaga ya berarti konsisten itu ya maksudnya konsisten dalam pelayanan untuk pelayan tamu gitu ya lalu selain itu ada apa lagi? konsisten terus doa eh doa konsisten terus menjaga rasa juga ya jaga rasa juga ya jaga kualitas berarti ya kualitas dan rasa itu pasti karena ketika rasa berubah orang gak bakal mau datang lagi kan oh gitu tapi ketika rasa pelayanannya bagus itu orang bakal datang lagi ah mau ke barista lagi atau mau ke toko ini lagi soalnya pelayanannya enak maksudnya maksudnya nyaman disitu itu sebenarnya berarti ketika nasional udah nyaman mau apa udah pasti dia bakal lagi ya terutama dengan juga rasanya yang konsisten terus kalau boleh tahu nih Mbak Eno Mbak Eno's gimana? saya lahir dan besar di Jakarta wuuh tepuk tangan lu udah buat Mbak Eno eh Mbak Eno eh Mbak Eno Mbak Eno dan yang bisa kalian lihat ini ada showcase kopi ya Mbak Eno ya kopi-kopi dari barista oh sepal dari barista kopi shop kopi es berarti ini bukan kopi kapal toot gitu ya hahaha oh ini ada Aceh Gayo setengah oh bukan ya terus ada apa nih single origin Indonesia oh jadi ini biji-biji kopi yang ori ya ini apapun oh ini apa nih Mbak Eno eh Mbak Eno eh Mbak Eno nah itu ini kebetulan bisa dibuka oh ini ini bentar dibuka oh itu boleh oh head back ya nah ini totback ini kita lagi memperdayakan teman-teman juga eh untuk bekerja sama dengan barista eh yang di sini kebetulan tempat wisata ya oh iya kita harus punya icon sendiri apa sih kenapa barista oh barista malah jualannya bukan kopi tapi totback oh ini adalah salah satu merchandise pilihan dari selain mereka beli kopi mereka bisa beli merchandise iya bisa beli kaosnya oh tapi tadi lupa bawa terus ada gelang kopi jadi gelang terbuat dari biji kopi oh jadi dari biji kopi itu bisa jadi kepotan ya Pak bisa dan kalau misalnya kalau misalnya motifnya motif biji kopi kopi kopinya innya satu shop oh barista underscore coffee shop ya iya terus aku bisa datang langsung ke sebelah langsung bisa datang ke sebelah itu ada barista kopi shop itu langsung ke baristanya aja atau karyawan aja bisa ya bisa bisa langsung siapa hahaha kalau yang kayak gitu oke 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 Mbak Eno boleh eh Mbak Eno lagi kan udah lah aku panggil Mbak Eno aja deh Mbak Eno boleh dipegang dulu ini ya terus skip dulu Mbak Eno tahan dulu di tempat guys kita akan panggilkan guest star kita satu lagi dia bisa dikatakan cewek cakep juga dia jadi malam hari ini aku dikelilingi oleh cewek cantik bukan kau tong nanang hehehe dia cewek cantik dan dia adalah selebgram di Tanjung Pinang juga boleh tepuk tangan dulu untuk SELA oke SELA boleh duduk duduk sama dia oke oke guys boleh tepuk tangan untuk dua wanita super kita malam hari ini ada SELA dan Tersia Tersia sabar sebentar saya akan nanya-nanya dulu ke SELA SELA yuk kenalan lu boleh SELA bukan pacar bos jadi bos eh bosnya dia kan oke SELA ya gimana kabarnya malam hari ini Alhamdulillah eh kita kayak pernah ketemu ya iyalah kayak pernah ketemu dimana ya acara ulang tahunku padahal acara ulang tahunnya aku itu cuman ya bawa-bawa air aja gitu ya Edwin datang hari ini Edwin nggak ada kan Edwin nggak ada kan berarti aku bebas ya aduh canda-canda ya oke SELA eh malam hari ini mau bawain lagu apa? apa pula bukan punya bukan punya suaranya dengar nggak kira-kira? dengar nggak suaranya SELA? coba deh kok sampai lagi dong apa pula ya boleh lah oke SELA eh kata orang nih katanya SELA ini telegram ya kata orang kembali lagi nggak tau kata dia ya tapi katanya juga sih iya iya oke SELA boleh nggak kira-kira ini kenapa sih orang tuh ngepet banget aku ingin follow Instagramnya SELA itu itu terganggu sama orang itu sendiri ya sebenernya follower SELA sampai tahun itu bukan karena oh followernya udah 4.000 iya itu kurung 4.000 iya itu kurung 4.000 iya bukan gimana ada apa-apa aku aja baru 1.200 sekian gitu iya iya serius di akunnya adfai kumpulan itu hahaha tadi kan udah ad barista coffee shop udah iya Instagramnya Mbak aku iya kalau nggak tahu kenapa kalau SELA apa SELA 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 itu followernya udah 4.000 nah tadi SELA juga bilang aku nanya kenapa orang-orang pengen ngebut follow Instagramnya SELA kata SELA itu tergantung orang-orangnya kira-kira di dalam Instagram SELA tuh ada apa sih pinjam membernya nih aku penasaran ada apa coba aku kunci ya aku takutnya ada video aku 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 pengen banyaknya akun oke SELA 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 S-H-E-L-L-A-P-T-R ya followernya 4.181 guys tuh cakep silahkan di follow tuh udah ada follow 2 serius udah ada follow 2 pak follow jambu nanti nanti kalian bisa lihat ini cakep-cakep kok fotonya maksudnya kenapa bisa dikatakan SELA nah tuh kalau bisa lihat sendiri ke point aja sendiri tuh cakep-cakep gitu oke thank you terus kalau misalnya nih SELA SELA Selegram gitu ya followernya baru 4.000 kira-kira kalau followernya SELA udah 100.000 nih SELA mau ngapain SELA tetep ini di SELA yang sekarang asik boleh tepuk tangan dulu tonton SELA kira-kira kalau udah 100.000 terimain terusan nggak terima dong terima ya jadi kalau ada orang mau foto bareng bayar nggak ya nggak dong nggak bayar kan coba aktifin kameranya kita foto bareng dulu pake akun SELA kapan lagi kan mana tau di follow kan kamera depan yang jangan mada ke dia oke Mbak Ena boleh ada sini oke dimasukin ke story adzpaykubruk sama adzteresya iya sekalian iya sekalian nah gitu kalau SELA bilang kita harus memanfaatkan segala cara untuk ya mempromos nambah aja followersnya nambah followers nambah followers nambah followers adzteresya rna t-h-e kok aku yang tau kayak aku yang memegang akun dia teresya r-e sial iya sekalian memegang akun irna ada sekalian iya aku sekalian selain megangan akun barstak official teresya irna juga oke dah udah sudah dimasukin dah oke jadi nih SELA kira-kira kalau udah 100 ribu tadi katanya tetap jadi diri SELA yang sendiri terus SELA juga pengen apa katanya kalau ada orang yang minta promote juga gak masalah ya kan cuman kalau terima endorse tetap endorse SELA juga nah ini ya saya kasih tau ya kenapa dia bisa dikatakan SELEBGRAM padahal masih banyak SELEBGRAM yang lain kenapa dia SELEBGRAM juga karena gini loh dia followernya 4 ribu tapi dia udah terima endorse SELA bisa dilihat apa di akunnya banyak Gek kalau gak salah saya lihat ada aduh kekawan kan aku kekoin kan ada ada fotonya foto-foto produk juga terus dia masih tetap ya keluan gini cakep putih wuuuuh semoga putih sama ibu ini dan SELA ini ya boleh boleh saya akan nanya SELA ini udah ini kan ya di skript 7 nih SELA tau Kreatif Space dari edisi keberapa edisi kelima edisi kelima edisi kelima dan SELA ini adalah salah satu siswa SMA Negeri 1 Tanjung Vinam dan dan dia satu-satunya yang baru diundang ke Kreatif Space boleh tepuk tangan dok SELA dulu ada anak SMA 1 disini mana 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 kolom nih yang mana anak SMA 1 boleh mana boleh tepuk tangan dulu SMA 1 mana oh itu aja cuman gini doang ya ampun bikin walu SMA 1 kira-kira nih menurut SELA di SMA 1 itu selain SELA siapa aja sih telegramnya siapa ya ada sih banyak ada banyak ya cuman kayaknya SELA yang paling up gitu ya enggak juga enggak juga merendah atau menaikkan mutu kayak gini Kang Gopek mana Kang Gopek merendah untuk menaikkan mutu Kang kok minumannya udah hilang satunya hahaha oke guys nah ini kira-kira nih sebentar ya saya pengen promo sebentar bukan promo sih maksudnya ini memang ya udah skrip ya aus gak? aus gak kira-kira? aus banget ya aus ya Mbak Eno ngopi aja dan kali ini kita bisa menikmati dulu minuman dari Tropical Pouch boleh minum ah tepuk tangan untuk Tropical Pouch dulu dong Mbak Eno mau pilih mana yang biru ya salah ini aku ambilin buat kamu guys ini salah satu sponsor kita malam ini Tropical Pouch dan ini bentuknya murah banget harganya berapa sih bang? Rp15.000 per port dan ini bagi banyak pancang rasa eh rumput sama onernya tuh kita bu oke ya tepuk tangan dulu dong untuk Tropical Pouch coba diminum lu gimana sih rasanya enak lah lumayan sendiri woy enak loh woy enak loh serius mau rasa? nanti ada sesi kalian ada woy ada tulisannya loh bungkusnya ada tulisannya cewek gak baper kalo cowok gak caper kok ini nyes banget ya cewek gak baper kalo cowok gak caper kalo Mbak Eno apa? alasan bahasa bahasi cewek nolak cowok pertama yang pertama mau fokus belajar wah ini ntar lagi nih yang kedua gak boleh sama Orpu yang tiga kamu terlalu baik buat aku yang keempat yang keempat kita temenan aja wah intinya kamu jelek kamu jelek ini minumannya kok enak sih tapi kamu karton kalo sel apa tulisannya? buanglah mantan di tempat sampah jangan belihara terus asik buanglah mantan di tempat sampah jangan belihara terus Krishna ingat tuh asik oke guys inilah salah satu produk dari tropical box dan kalian tau gak tempatnya dimana? tempatnya itu di jalan Soekarnoata depan depan apa sih? matagorezanya kalo gak salah gue itu ada stun ya tropical box datang aja katanya lagi ada promo katanya ya cuman kalian bisa langsung aja liat di instagramnya at javanana.id ya bang ya oh underscore id at javanana underscore id cuma ini Rp2.000 dapat minuman ginian wuhh kapan lagi ya oke boleh taruh dulu udah anak promonya dikit hahaha 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 gak ucana oke Sarah oh iya sini kita pegangin hahaha gak ucana ya nah enok kan udah sering ngakulang iya dia suka mandiri dia udah terlalu sering mandiri oke kita kembali lagi ke 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 Sela ke Sela oh iya ke Sela ini sebentar ya ini ada pertanyaan buat Sela nih setelah beberapa kali beberapa hari ya dua hari ya di posting flyer ABC ke-7 Red and Blue Cafe Creative Space Udah di seke-7 boleh tepuk tangan dulu dong dan dalam dua hari ini juga saya lihat ada kontroversi waaah gara-gara yang ditampilin adalah Sela gara-gara yang ditampilin adalah Sela gara-gara Sela nanggapinnya gimana sih? Sela nanggapinnya ya terserah sih orang mau ngomong gimana tentang Sela ya wuhh boleh tepuk tangan terserah sekarang dulu intinya dia juga bodoh amat gitu ya bodoh amat deh soalnya orang gak tau Sela gimana iya tapi aku tau kamu gimana tuh aduh gak izin terus 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 iya 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 aduh belum balik ya terus ya orang pada kalau bilang ih kok Sela sih kenapa gak Sela brand yang lain yang followersnya udah kakak yang udah banyak kakak kakek kakek maksudnya hahaha lalu lalu ya Sela tanggapinnya yang mau gimana ya Sela udah biarin aja udah biarin aja gitu ya biarin berlalu gitu nyamuk deh ngomong kasih kakek 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 apa nih pesan dan kesan kalian untuk anak-anak muda kreatif kakek 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 terutama tässä kalau gue kakek sekarang la bagi kalian yang pengen kreatif pengen 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 banyakan anak muda yang pengen foto pengen ini cuman kebanyakan netizen itu mulutnya terlalu tajam itu mulutnya terlalu tajam aja kalian mau kreatif ya kreatif aja lakukan aja bikin apa yang ada di belakang itu yang mendokrak kita lagi ya saya juga ngerasa lu munculnya YouTube itu banyak kalau yang agak-agak nyelene gitu enggak engkau engkau rambut keriting kurik sawo mateng agak bangsat sikit senyum yang manis tapi suaranya jaya-jaya nanti bisa nampil lagi ya nanti tunggu udah sistem Ramadhan oke terima kasih dulu bentuk Sela dan Mbak Teresia Irna kita boleh foto bareng ya boleh siapa Mas boleh foto dulu ini Aduh kenapa udah bisa Aduh tak apa-apa habis ini kita dapat bisa Ayo boleh dekat sini kalau ditaruh dulu kenapa selalu punya senang yang terima kasih Sela kembali selamat teman ke tempatnya Mbak Teresia Irna silahkan kembali dan teman-teman kita akan panggil guest star kita satu lagi dan ini salah satu band akustik juga yang bakal ngambil di gratis pesan itu suku tujuh boleh tempat tangan dulu dong dan semoga beliau ini bisa membawa lagu request dari abang itu tanpa berlama-lama kita langsung panggil saja guest star kita ketiga String Kustik boleh ngambil apa dulu sambil prepare ya String Kustik vokalisa yang mana nih vokalisa yang mana oh ini selamat malam